Pertempuran di Gaza Pertempuran di Gaza Pengurangan intensitas perang ini diputuskan Israel atas desakan AS dan tekanan internasional Militar Israel menyebut ada lima brigade atau beberapa ribu tentara yang akan ditarik dari Gaza Penarikan itu akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan Selain itu penarikan pasukan ini disebut sebagai upaya Israel meringankan pengeluaran peran Serta menghemat tenaga pasukannya untuk fase agresi baru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk terus melanjutkan serangan militernya Hal itu dilakukan sampai kelompok Hamas dihancurkan dan semua Sandra dibebaskan Sebagai informasi korban tewas akibat serangan Israel hampir mencapai 22.000 warga Palestina Sementara korban tewas dari pihak Israel mencapai 1.140 Terhitung sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 Terima kasih telah menonton!